Baik teman-teman selamat jumpa kembali di channel berbagai matematika Kali ini kita akan bahas sejenak mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru Yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Restek Nasional Yang diketuai oleh Menteri Nadiem Makarem Ada beberapa hal informasi penting yang akan disampaikan disini di webnya SNPMB Yang pertama yang akan kita lihat itu adalah mengenai seleksi nasional berbasis prestasi Itu diawali dengan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa Dan ini tentunya akan dilaksanakan oleh sekolah Dan pengisian PDSS ini adalah ditanggung jawab oleh kepala sekolah Syaratnya adalah kalau tergantung kepada SMA-nya SMA, SMA, ataupun SMK Harus yang pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional NPSN Yang kedua adalah jumlah peserta dari setiap sekolah tergantung kepada akreditasi sekolah Kalau akreditasinya adalah akreditasi A Maka yang bisa ikut adalah 40% terbaik di sekolahnya Tentunya ini dipisahkan antara jurusan-jurusan yang ada di sekolah masing-masing Kalau misalnya ada yang IPA, ada IPS, ada bahasa, ada jurusan lain Kemudian akreditasi B ini yang boleh ikut hanya 25% terbaik di sekolahnya Dan kalau akreditasi C Dan lainnya hanya 5% terbaik di sekolahnya Misalnya begini Kalau jurusan IPA di sekolah Anda itu adalah misalnya 100 orang Dan yang sekolah Anda adalah akreditasi A Maka yang boleh ikut hanya 40% Nah yang dimaksud dengan ini Baru peraturan ikut Kalau urusan lulus atau tidaknya Nanti Ya tergantung kepada nilai dan kriteria lainnya Kemudian persyaratan pesertanya adalah Dia harus kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul Nah memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyarat yang ditentukan oleh PTN masing-masing Dan memiliki nomor induk siswa nasional Jadi bagi Anda yang masih belum punya nomor induk siswa nasional Maka Anda tidak boleh ikut Kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 di PDSS Jadi nilai rapor itu semester 1 sampai 5 harus diisikan Dan tadi katanya yang mengisikan adalah sekolah Kemudian peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengupload portofolio Seperti apa portofolio nya mari nanti kita lihat Nah kemudian program pilihan bidang studi Yaitu setiap siswa jurusan IPA atau IPS atau bahasa Dijinkin meniliki program studi di PTN Dan setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN Nah jika memilih 2 program studi Salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMK asalnya Jadi kalau sekolah Anda adalah di Provinsi Sumatera Utara Maka pilihan Anda salah satu harus ada di salah satu dari 3 PTN yang ada di Sumatera Utara Yaitu Unimet, USU, dan UIN Jika memilih salah satu program studi Maka dapat memilih PTN yang berada di Provinsi manapun Jadi ini harap diperhatikan Karena disini ada kata harus Artinya kalau ini dilanggar maka otomatis Anda gagal Kemudian tadi dikatakan kita mengupload portofolio Untuk yang ambil jurusan seni dan olahraga Portofolio ada 10 jenis Yaitu olahraga, seni rupa, desain, dan kria Tari, teater, musik, seni kerawitan, etnomusikologi, fotografi, film, televisi, seni, pedalangan Jadi hanya ini saja portofolio yang dibutuhkan sesuai dengan pilihan Anda Nah tahapan pendaftarannya bisa kita baca disini Ini adalah Ringkasan dari apa yang sudah kita bicarakan di atas tadi Dan pengumuman kuota dari setiap jurusan yang ada Di seluruh PTN se-Indonesia Anda bisa lihat di 28 Desember 2022 Jadi kita tunggu saja Nah Ketika melakukan pemeringkatan sekolah Memeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah Bukan oleh panitia Dengan menghitungkan nilai rata-rata semua pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5 Jadi ini yang membedakan seleksi prestasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya yang dilihat hanya 6 bidang studi untuk SMA MA Sedangkan untuk yang SMK adalah 4 bidang studi Tapi tahun 2023 semuanya dilihat Sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa Jadi prestasi siswa lain itu adalah Dibutuhkan untuk menentukan apakah dia ikut atau tidak Jadi itu berlaku adalah tingkat sekolah Untuk menentukan pemeringkatan siswa Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan siswa dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah Akreditasi sekolahnya tadi Kalau akreditasi A yang boleh ikut adalah 40% Akreditasi B yang boleh ikut adalah 25% Dan akreditasi C dan lainnya adalah 5% Apa maksudnya lainnya itu pada kriteria yang tadi yang kita bicarakan ini adalah Misalnya sekolah yang baru buka ya Yang baru buka tentunya itu belum ada akreditasinya Maka yang boleh ikut dari sekolah itu adalah 5% Misalnya kalau diada dari sekolah yang baru itu Ada siswanya 50 orang Berarti 50% dari 50 adalah sekitar 2-3 orang Jadi kira-kira seperti itu Yang mendesak kita harus tahu tentang tahapan Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru Karena sebentar lagi akan diproses Ya mulai tanggal 28 Kita sudah tahu Setiap jurusan yang ada menerima Lewat jalur prestasi ini Sudah akan ditentukan kuotanya Kita sama-sama menunggu Sampai situ aja dulu untuk pertemuan kita kali ini Mengenai yang lain akan kita bahas pertemuan berikutnya Sampai jumpa